Assalamualaikum semuanya lumpia bakso karena sebentar lagi itu mau masuk musim penghujan aku bakalan buat cemilan yang cocok banget dimakan pas lagi dingin ini tuh kalo dimakan anget-anget terus cuacanya dingin cocok banget ya temen-temen bener-bener nikmat abis apalagi kalo dijadikan topping bakso nikmatnya jadi berkali-kali lipat luarnya crispy, dalemnya tuh kenyal bakso yang penasaran langsung aja ditonton sampai abis langsung aja di langkah pertama disini aku udah siapin wortel kurang lebih beratnya tuh 50 gram temen-temen jadi aku gak pake satu buah ya aku pakein setengah buah karena setengah buah ini tuh udah ada 50 graman gitu lah ini aku bakalan potong cincang atau potong random aja kalo temen-temen mau diserut boleh ya temen-temen ya tapi disini aku saranin dicincang kayak gini aja karena apa? karena ini nanti aku bakalan chopper lanjut disini aku ada satu helai daun bawang ini daun bawangnya juga sama ya dipotong panjang-panjang aja kayak gini nih pokoknya potongnya random aja ini udah selesai dicincang langsung aja disini aku udah siapin chopper ini dia chopper andalan aku meko 5 in 1 jadi walaupun kita tuh wortelnya gak usah diserut gitu kan langsung aja dimasukin agak utuh gitu nanti dia bakalan hancur sendiri temen-temen tuh kita masukin aja semua sayurannya lanjut kita masukin bawang ini bawangnya gak aku potong-potong ya pake 3 siung aja cukup lanjut disini aku ada 250 gram dada ayam dan aku masukin juga satu butir telur kenapa aku rekomendasiin meko 5 in 1 ini ke kalian kalian bisa lihat sendiri ya aku tuh motongnya random banget nanti setelah dicopper dia bakalan halus temen-temen dan disini untuk perasanya ada satu sendok teh garam sama satu sendok teh merica bubuk atau lada ku ini jangan lupa dikasih roiko kurang lebih satu sendok teh aja cukup gak cuman itu aja ya temen-temen ya disini aku langsung menghalusin pake tepung terigu sekaligus jadi aku menghalusinnya tuh gak step by step gitu loh jadi langsung pake tepung kayak gini untuk tepungnya aku pake 3 sendok makan aja ya ini udah semua masuk kita langsung aja tutup dan langsung aja kita siapin kepala blendernya atau kepala choppernya jangan lupa untuk giginya diarahkan ke chopping ini ya temen-temen ya kalau salah gigi nanti dia gak bakalan bisa muter setelah itu kita langsung aja halusin seperti biasa aja di chopper beberapa kali sampai dia tuh halus temen-temen bisa lihat sendiri ya padahal semua bahan tuh aku masukin tanpa ada air tapi hasilnya bener-bener lembut banget ini selain buat nyopper ini juga bisa buat ngeblender ya namanya aja 5 in 1 temen-temen jadi 1 kemasan ini atau 1 produk ini tuh bisa 5 manfaat kalau temen-temen pengen chopper seperti yang aku punya 5 produk aku bakalan kasih di deskripsi ya temen-temen ya langsung aja dicek sekarang juga tuh kalau misalnya sendiri wortel yang tadinya tuh cincangan doang jadi cincang halus seperti ini ya kita langsung aja bersihin seperti ini karena ini tuh rasanya udah pas halusnya juga udah sesuai yang aku inginkan ini udah pas ya gak perlu diapa-apain lagi kita pinggirin dulu kita siapin perekatnya untuk perekatnya simple banget temen-temen disini untuk perekatnya aku cuma pakai tepung terigu kurang lebih 1 sendok makan sama air secukupnya buat perekatnya jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental ya kalau terlalu kental juga gak lengket temen-temen jadi kita harus buat teksturnya yang pas dimasukinnya sedikit-sedikit aja untuk airnya biar dia tuh tidak terlalu kebanyakan ataupun kekurangan gitu loh temen-temen ntar kalau emang terlalu kental kita masih bisa nambahin air sedikit lagi ini perekatnya udah cukup kita lanjut aja siap ngebentuk lumpia bakso atau lumpia gorengnya ini ya temen-temen ya kita siapin dulu alas jangan lupa disiapin juga lumpia disini untuk lumpianya aku pakai ukuran 16 atau 18 gitu temen-temen aku juga gak tau ini kita langsung aja siapin dulu yang aku tau ini tuh lumpianya lumpia pabrik gitu loh temen-temen jadi potongannya rapi banget tuh kalian bisa lihat sendiri ya bentukannya tuh bener-bener rapi karena ini gak dibuat manual kita ambil satu lembar untuk isiannya jangan terlalu banyak aku saranin cuma pakai setengah sendok makan aja jangan terlalu sedikit juga temen-temen menurut aku kalau terlalu sedikit nanti hasilnya kecil ya jadi kalau bisa ngisinya gak banyak ya pakai setengah sendok makan menurut aku normal kita ratain kurang lebih seperti di video kalau temen-temen suka telur suka tambahan yang lain-lain boleh banget ditaruh di atasnya ya karena disini aku pengen original aja jadi ini langsung aja kita gulung pertama kita langsung aja lipat bagian bawah lanjut kiri kanannya dirapiin ya kalau kiri kanan udah rapi kita lanjut aja gulung dari bawah ke atas sebelum nyampe ke atas jangan lupa bagian ujungnya itu dikasih perekap biar dia tuh nempel ya temen-temen ya soalnya kalau dia gak nempel nanti pas ngegorengnya tuh bakalan ambiar kemana-mana gitu loh lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ini ukurannya menurut aku pas ya gak terlalu kecil dan gak terlalu gede caranya masih tetap sama ya kita ambil kurang lebih setengah sendok atau satu sendok makan kalau pengen gendut seperti yang aku punya ya temen-temen ya boleh pakai satu sendok makan tapi menurut aku setengah sendok makan itu juga boleh tapi kalau temen-temen mau ditambahin topping itu malah boleh banget ya jadi setengah sendok makan terus dalamnya dikasih topping tambahan wah menurut aku itu mantul banget sih caranya masih tetap sama ya dilipat bagian bawah dulu setelah itu kiri kanan dirapiin selanjutnya digulung dari bawah ke atas dan bagian ujungnya jangan lupa dikasih perkat perkatnya gak banyak temen-temen kalau bisa agak menyebar ya ujung ke ujung biar dia tuh nanti gak cuma tengahnya aja yang merekat tuh cakep ya untuk satu resep jadinya kurang lebih 20 lonjor seperti ini atau 20 lumpia ya kalau temen-temen mau langsung aja dicobain di rumah karena ini tuh juga bisa dijadiin frozen food kalau udah seperti ini kita langsung aja siap goreng ya buat temen-temen yang nanya kak kalau di frozen food perlu digoreng dulu kalau menurut aku sama-sama boleh ya temen-temen ya kalau gak digoreng dulu itu tuh ketahanannya tuh cepet banget basinya gitu loh tapi tetap bisa di frozen kok temen-temen tapi kalau pengen lebih aman aku saranin digoreng dulu setengah matang ini tuh ngegoreng juga gak ribet-ribet banget digoreng seperti biasa kalau temen-temen takut dia meledak tenang aja dia gak bakalan meledak ya temen-temen ya aman banget digoreng pakai minyak panas kayak aku punya gini juga aman kita ngegorengnya pakai minyak panas setelah itu apinya dikecilin biar dia tuh gak terlalu panas gitu loh ya maksud aku tuh kalau kita pakai api gede ngegoreng kayak gini kan dia cepet matangnya ya temen-temen ya jadi dalamnya tuh belum matang jadi kalau bisa pakai apinya api sedang aja digoreng agak lama biar dia tuh matangnya sampai ke dalam jangan lupa sambil diaduk-aduk biar dia tuh matangnya merata karena dia tuh sebenarnya gak nempel satu sama lain ya digoreng banyak-banyak pun gak masalah temen-temen ini cuma karena aku tuh takut dia ngembangkan jadi aku ngegorengnya secukupnya sebenarnya lebih banyak dari ini oke ini kalau menurut temen-temen warnanya udah cakep udah matang kita langsung aja angkat dan tiriskan untuk warnanya disesuaikan aja temen-temen kalau aku sih sebenarnya ngegoreng apa-apa tuh kalau lagi makan pasti nyari yang ke gosong ya tapi kalau ngegoreng kayak gini gosong itu agak lama temen-temen jadi yaudahlah ya kayak gini aja kita langsung aja angkat tiriskan ini walaupun digorengnya agak lama temen-temen bisa lihat sendiri dia gak ngembang dan gak meledak jadi ini aman ya jadi kalau temen-temen takut ngegoreng kayak gini ini aman banget kok dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya ini karena tadi gak ada pakai ukuran atau takaran ngasal aja jadi ukurannya ada yang gede ada yang kecil maklum aja ya temen-temen ya kalau udah seperti ini kita langsung aja siap cobain disini siapa yang suka banget sama gorengan yang ada di dalam bakso aku sih aku tuh kalau makan bakso gak ada gorengan tuh rasanya sekarang kurang lengkap gitu loh temen-temen jadi aku tuh kalau makan bakso selalu ada gorengan seperti ini jadi buat temen-temen yang jualan bakso belum ada referensi atau belum dapet ide gorengan yang seperti apa kalian bisa cobain ini sih ini tuh crispy di luar dan kenyal lembut di dalam langsung aja kita cobain bismillahirrahmanirrahim dimakan gini aja tuh udah enak temen-temen anak aku aja suka jadi buat kalian yang masih ragu cus cobain sedikit dulu seperti yang punya ini barangkali kalian cocok kalau gak habis bisa dimasukin ke dalam kulkas ataupun freezer ini masih tahan beberapa hari atau beberapa bulan ya kalau kita nyimpennya bener-bener pintar thank you thank you thank you buat temen-temen yang udah menonton video aku sampai habis peace peace